Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan pada pagi hari ini Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Muardi Asli orang penyemuan berbarang Saya merantau 2010 ke Geriau Saya bekerja sebagai pegawai Dan saya ingin merubah hidup Maka hanya merantau Ternyata hidup saya begitu saja Dan ada masalah tentang ekonomi Alhamdulillah saya jumpa yang saya terangkan pada pagi hari ini Saya muam ego saya, saya muam gengsi saya Karena ego dan gengsi tidak merubah hidup saya yang lebih baik Alhamdulillah saya akan kupas Kenapa saya bisa diperhatikan juga sehat dan terang Karena milik ini adalah hidup saya Karena milik ini adalah merubah Kerakter saya, pribadi saya yang lebih baik Begitu juga yang menyaksikan video ini Mudah-mudahan pada pagi hari ini Bisa dipahami, bisa diresepin Mudah-mudahan ini jawapan doa-doa kita selama ini Saya yakin kita semua kita berdoa Menuju hidupnya lebih baik Tapi begitu-begitu saja Mudah-mudahan mendengarkan informasi ini Bisa dipahami, bisa diresepin Dan segera bergabung nanti Jadi kenapa saya mengerjakan media sehat jatuh Mari kita samakan cara pandang kita Nama perusahaan ini adalah PT Media Sehat Jatuh Kenapa kami bergabung dengan beberapa latar belakang yang berbeda-beda Ada yang guru, ada yang pegawan Ada yang jual asoman Ada yang tidak tambah testik Ada yang ibu Banyak sekali bergabung di media sehat jatuh Tujuannya adalah cuma satu Merubah hidup dari lebih baik Dan saya akan kumpas satu persatu Kenapa saya mengerjakan Dan teman-teman kami di media sehat jaterang Kenapa kami bergabung di sini? Ada lima alasan Ada lima alasan kenapa kami bergabung di media Yang pertama profil perusahaan Jadi perusahaan ini berdiri tahun 2003 Sampai sekarang sudah 13 tahun Kalau kita tengok dengan segi umur Tentu perusahaan ini sudah tahan uji Sudah 13 tahun Makanya orang yang bergabung di media di sini Adalah aman dan nyaman Itulah perusahaan PT. Media Sehat Jaterang Itu yang pertama Selanjutnya perusahaan ini mempunyai kantor Jakarta Selatan Jalan Minangkabau nomor 58 Pasar Manggis Setia Budi Jelas kantornya Dan selanjutnya perizinan yang sangat lengkap Yang pertama dari RI, Republik Indonesia Karena pimpinan di sini adalah anggota DPR RI Selanjutnya perusahaan ini mempunyai ratusan stokis seluruh Indonesia Yang mempermudah akses untuk mencepatkan sukses Kita di media Sehat Jaterang Itulah alasan kita yang pertama Dan alasan kedua kenapa kita bergabung Yaitu tentang sehat Siapapun orangnya pengen sehat Orang kayak pengen, saya kira-kira Pengen Tapi di media Sehat Jaterang menawarkan produk unggulan Yang berstandar GMP Yang pertama Propolis Dan yang kedua Meliabia Propolis ini garis besarnya Antisipasi serangan virus bakter dan jabut Rata-rata penyakit manusia 85% disebabkan virus bakter dan jabut Dan yang kedua Meliabia Sehat dan awetura Nanti saya jelaskan manfaat Propolis dan Meliabia Dan alasan yang ketiga kenapa kita bergabung Inilah yang membuat saya semangat Dan anak-anak muda coba sukses di Meliabia Sehat Jaterang Yaitu marketing plan Berpihak kepada kita Berpihak kepada member Bagi-bagi hasilnya disini Hasilnya gimana? Harian dibayar kita disini Bonusnya besar tanpa saran Tidak ada jebakan-jebakan dalam sistem Makanya saya habis-habisan mengecatkan ini Karena kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan saya Karena saya mengeluarkan bud setiap hari Maka saya cari bisnis yang gajiannya setiap hari Ternyata ada di Meliabia Sehat Jaterang Dan alasan yang kelima Kenapa kita bergabung di Meliabia Sehat Jaterang Website pribadi Bisa di update 24 jam Kita tengok di internet www.ptmeliasihajaterang.com Nampak itu semua yang transparan Tidak ada pengelolaan-pengelolaan Di dalam sistem Dan alasan yang kelima Ialah membuat orang-orang yang tidak pandai mengerjakan usaha semacam ini Karena apa? Karena leadernya berkomitmen Leadernya ini tidak mengorbankan orang lain Tapi membantu orang lain Makanya kita bergabung disini Tidak sendirian akan dibantu dengan leader-leader yang berkomitmen Biar kita bisa sukses dan meraih di Meliabia Sehat Jaterang Pasang obat manganan Propolis sama Meliabia Saya bahas satu persatu dengan propolis Propolis ini Gila Kecil Tapi manfaatnya sangat luar biasa Propolis ini terbuat dari air liru lebah Air liru lebah Gunanya air liru lebah itu Antisipasi serangan virus bakter dan jabut Kalau kita berbicara tentang lebah Di dalam akurat ada Di dalam kitab yang lain pun ada Kalau kita muslim Surat Anah Alayat 69 Apa bunyinya? Akan keluar dari perutnya lebah itu Beraneka warnanya Di antaranya obat bagi manusia Tidak disebutkan obat sakit tinggal Sakit mati dan obat bagi manusia Justru manfaat propolis ini Yang pertama detoksifikasi membawa racun Setiap hari kita meminum makanan Menghirup udara Semuanya dibuang melalui propolis Itu yang pertama detoksifikasi membawa racun Dan yang kedua polistik meneluruh Tujuan kita yang diabetes tapi Asam lambung, asam urat, maharimati Hilang semua Karena dia menyeluruh Dan sebagian kecil yang bisa membantu Propolis ini yang pertama Batu Asma Melokitis, sinusitis, penuh demam Sakit kepala Luka benda tajam Impeksi kulit Jadi kalau diluka Oleskan saja di luar baru diminum Jadi kalau sakit gigi 5 menit selesai Pembuktian 13 tahun saat ini Dan penyakit yang parah-parah Darah tinggi, darah rendah Asam urat Gangguan pencerahan dan mah Itu bisa diatasin dengan propolis Cara pemakaian propolis Diambil air 1.4 adlas air hangat Deteskan propolis 5 sampai 10 tetes Sesuai dengan penyakitnya Maka ada di sini prosennya Ini kita dipandungan prosen Kalau penyakit apapun ini dosisnya Contoh kalau penyakit Contoh asam lambung 3 kali 10 Berarti pagi 10 tetes Siang 10 tetes Semalam 10 tetes Jadi ada panduannya di sini Jadi kalau kita bergabung di berikan ini Dan kita tengok apa penyakit kita Dan dia akan meluruh mengobati Apa yang ada di luar di dalam penyakit kita Itulah propolis Dan produk yang kedua media biang Produk yang kedua media biang Ini potongnya tinggi Tapi manfaatnya sangat luar biasa Bahan dasar di sini Terus turun susu awal sapi Asam amin kalsil Penguatan tulang Jadi yang namanya kita berumur ini Pasti semuanya akan berkurang Gak seperti dulu lagi Hingga akan berkurang Tendara juga boleh berkurang Dan semuanya berkurang Jadi adanya mili biang ini Untuk mengaktifkan sel-sel yang tidak aktif lagi Yang pertama manfaat mili biang ini Yang pertama meningkatkan daya ingat Tapi kalau kita banyak utang Jangan mempunyai susu mili biang Nanti teringat utang Nah jadi kalau kita banyak utang Lebih bagus konsumsi mili biang Biar terikat kewajiban kita Utang kepada manusia Dan alasan yang kedua Menambah stamina fisik dan mental kita Fisik kita Jadi kalau kita bekerja keras Sangat-sangat dianjurkan Mengkonsumsi mili biang Karena banyak di luar sana Orang yang bekerja keras Lama-lama sakit Lama-lama ke rumah sakit Dan sebagainya Kenapa? Karena tidak sesuai Kemasukan dan keeluaran Makanya ada mili biang ini Terobosan baru Meningkatkan kekuatan Imunitas tubuh kita Selanjutnya Meningkatkan kemampuan Sek yang udah keluarga Jadi kalau mili biang ini Khusus orang-orang yang keluarga Kalau orang melajang Ada tanpa musisi Tapi itu aja Penyelidikan kemampuan Kita mengerawat Biar sebabkan kewajar Selanjutnya Mempercepat proses penyembuhan Kalau dia kan yang Propolis dengan mili biang Cepat prosesnya Selanjutnya Meningkatkan kekuatan tulang Jadi ngilu-ngilu Selanjutnya Merangsang fungsi organ tubuh kita Seperti Otak Jantung Hati Pengkeras limpan Cara Mempun susi mili biang ini Disemprotkan di bawah lidah Kapan waktunya? Mau tidur Dan bangun tidur Disemprotkan di bawah lidah Kalau umur 25-30 Tiga kali semprot Tiga puluh sampai empat puluh Empat kali semprot Empat puluh sampai lima puluh Lima kali semprot di bawah lidah Di bawah lidah Jadi Itulah manfaat mili biang Dan propolis Testimoni lapangan Yang kita jumpai Yang pertama Bapak Ajo Kerawang Jadi tumor Jadi Dia batin dengan propolis Alhamdulillah sebuah Ini yang tumor Anak-anak juga Jadi tidak memandang Jadi disini Yang menghasilkan Propolis yang mili biang Selanjutnya Kanker otak Stadium akhir Di boris dokter umurnya Akibat terapi dengan propolis Belumnya Alhamdulillah Kanker payudara Yang sedang saya tanganin Ada tiga orang Kanker payudara Tapi rutin Saya sudah mengaturan Alhamdulillah sembuh Batu ginjal Termasuklah ini Membuat kita tidak bisa Berfungsi lagi Berproses lagi Karena setuh hamil Dan sebagainya Batu ginjal Alhamdulillah Digobal di bagian baru Demi konsumsi ini Propolis yang mili biang Sesuai dengan aturan Alhamdulillah Terjadi Membuat Herpes Menegit gatal-gatal Kalau peninggung gatal-gatal ini Kalau di orang ramai Bangkit Kalau di sendirian tidak Banyak turun ajar namanya Selanjutnya Yang lumpuh Yang struk Propolis yang mili biang Yang struk juga Ini katarak Mata berlemak Teteskan ke mata Jadi bebas Kemana-mana Teteskan propolis ini Selanjutnya Yang luka Kalau anak naik sepeda Lecet Teteskan propolis Kalau sakit gigi teteskan ke lokamnya Simple dia Terus ini alergi Anak-anak ini Alergi tentang susu Minum susu Ningga cocok Susu Ningga cocok Jadi teteskan propolis Ke susunya Ini diabetes kering ini Yang sering saya tanggarin Diabetes kering dan basah Ini main potong-potong aja Rumah sakit Pokoknya Konsumsilah propolis rutin Tidak sampai Satu pulang Insya Allah Ada perubahan Ini diabetes Dan penyakit HIV Dan penyakit campai Menghilangkan pelit-pelitam Dan sebagainya Dan ternyata Yang memposisi Pornak yang dua Ini adalah Talangan artis Dan pejabat-pejabat Itulah kesimpulan Tentang kesehatan Jadi saya simpulkan Tentang kesehatan itu Kesehatan itu mahal Banyak orang yang hilang Segala halanya Ngarang-nggarang lupa Dengan kesehatan Orang kaya Banyak habis-habisan Untuk berobat Karena awal-awalnya Masih sepele Ujung-ujungnya Rumah sakit Habis-habisan untuk berobat Jadi sebelum terjadi Kediri kita Ada gejala-gejala Segeralah Mengobatin Tapi kalau kita Pengen sehat Segeralah untuk mencegah Karena mencegah Lebih baik daripada Mengobatin Maka sediakanlah Di rumah kita Propolis Dan melebiang Karena Tidak tahu kita Apa yang terjadi Dalam keluarga kita Maka kalau kita Siapkan propolis Dan melebiang Maka samalah Kita membeli Apotik Saisi-isinya Itulah tentang Kesehatan Karena kesehatan mahal Jadi itulah tentang Tentang Propolis sama melebiang Dan selanjutnya Nantinya tentang Marketing client Bagi-bagi hasilnya Gimana cara Mendapatkan Produk ini Dan gimana Cara mendapatkan Bulusnya setiap hari Masuk ke rekening kita Nanti saya jelaskan Sekian dan terima kasih